Pada selasa 5 Juli 2022 lalu, sebanyak 10 desainer kota Bogor turut memeriahkan mulia harja Fashion Show 2022. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah kota Bogor untuk menggelar Fashion Show sebagai bentuk perayaan hari jadi Bogor yang ke-549. Dan bagaimana kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat dari Tribun Bogor. Silahkan Rahmat. Ya baik, Ariska dan rekan-rekan Tribuners lainnya selama sore bisa kami jelaskan bahwasannya pelaksanaan Fashion Show di Agro Edu Wisata Organik Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, kota Bogor ini masih dalam rangkaian hari jadi Bogor ke-540 tahun. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasannya hari jadi Bogor ke-540 tahun sudah diselenggelarkan pada tanggal 3 Juni, setiap tanggal 3 Juni maksud kami. Namun untuk pelaksanaan mulia harja Fashion Show ataupun mulia harja Fest ini merupakan rangkaian dari pelaran HJB 540 tahun. Nah, di mulia harja Fashion Show ini pemerintah kota Bogor menggandeng 10 orang desainer lokal kota Bogor yang tergabung dalam Bogor Fashion Culture untuk turut memeriahkan mulia harja festival ataupun mulia harja Fashion Show di atas sawah Aewo Mulia Harja Kecamatan Bogor Selatan, kota Bogor. 10 orang desainer ini turut menampilkan ataupun turut menggandeng beberapa model yang pada saat laran tersebut melakukan Fashion Show-nya di atas sawah dengan memakai pakaian-pakaian yang didesain oleh 10 orang desainer lokal kota Bogor itu sendiri. Dan perlu diketahui oleh kontribuners lainnya bahwasannya 10 desainer lokal kota Bogor ini yang menggandeng puluhan model yang untuk Mohon maaf, tribuners bisa kami sambung lagi bahwasannya 10 orang desainer ini pun turut menggandeng 2 kampung tematik yang ada di kota Bogor yakni yang pertama kampung Batik Cibuluh dan kampung Perca kota Bogor. 10 orang desainer ini membuat desain baju dari kampung Batik ini yang memang pada saat pelaksanaan mulia harja Fashion Show ini puluhan model yang digandeng oleh Bogor Fashion Kultur ini menggunakan pakaian desain lokal kota Bogor yang didominasi oleh dengan motif Batik. Hal ini pun diakui oleh pemerintah kota Bogor sebagai sarana promosi pariwisata yang ada di kota Bogor. Terlebih, pelaksanaan mulia harja Fashion Show ini diselenggarakan di destinasi wisata baru yang diresmikan beberapa waktu lalu oleh pemerintah kota Bogor yakni Aewo Mulia Harja Kecamatan Bogor Selatan kota Bogor. Tidak hanya itu tribunas pada saat laksanaan mulia harja Fashion Show ini ataupun mulia harja FES ini diselenggar lokal ini menggandeng Mojang Jajaka Kota Bogor yang disebutkan oleh pembawa acara mewakili daerah ikut mewakili daerah Jawa Barat kemudian menggandeng juga artis dan menggandeng juga Sandrina salah seorang jebolan ajang Indonesia mencari bakat beberapa tahun lalu. Mereka turut lenggak-lenggok di atas sawah Aewo Mulia Harja yang kebetulan pada saat ini memasuki musim panen. Kemudian kami pun mendapatkan keterangan bahwasannya pelaksanaan mulia harja Fashion Show ini ataupun mulia harja FES ini seperti yang kami sebutkan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di kota Bogor itu sendiri. Dan juga ikut mempromosikan tagline yang diusung oleh pemerintah kota Bogor mengenai pemakaian baju-baju lokal kota Bogor atau dalam istilah yang terkenal di pemerintah kota Bogor yakni lokal pride kota Bogor. Sehingga selain untuk memberikan ajang promosi dan menunjukkan kepada masyarakat mulia harja Fashion Show ini diharapkan oleh pemerintah kota Bogor turut merangsang masyarakat kota Bogor untuk tetap bangga menggunakan pakaian khas kota Bogor ataupun pakaian yang lokal yang berasal dari kota Bogor. Begitu hariskan laporan dari kami mengenai mulia harja Fashion Show atau mulia harja PES 2022. Baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Bogor. Dan Tribunas, rekan Rahmat juga sempat melakukan wawancara dengan pelaksana harian Wali Kota Bogor, Didi Arahim. Berikut liputannya. Pertama tentu kita hari ini ya melaksanakan kegiatan masih terkait dengan hari jadi kota Bogor yang ke-540 ya. Salah satunya adalah mulia harja PES yang didalamnya itu kita coba dorong para desainer lokal untuk bisa berpartisipasi memperkaya yang namanya lokal pride Bogor. Jadi ada berapa desainer lokal? Ada 10 desainer ya yang kita harap tergabung di dalam Bogor Fashion Culture. Nah inilah yang kita, apa namanya, yang inginkan ya. Mereka itu terlibat langsung di dalam upaya kita untuk memperkaya produk-produk dalam negeri. Dan juga paling tidak nanti di Kota Bogor ada muncul merah-merah dari desainer-desainer lokal yang menasional atau makanan. Saya didampingi oleh Ibu Ros, Ibu Dhani Ros ya dari WAPI, kemudian juga Pak Ustik Kanis Pargut, Wakil Ketua 1PKK, Ibu Kapolsek Bogor Selatan, dan juga dari Tokopedia. Jadi kita berkolaborasi, dan kini kita adalah tadi mendukung produk-produk lokal supaya lebih kaya lagi jenis-jenisnya ya. Dan paling tidak nanti juga masyarakat punya pilihan untuk membeli produk-produk lokal sebagaimana semangat kita untuk terus mengupayakan produk-produk lokal menjadi tuan rumah di negara ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton,